Pemirsa dan terkait dasar hukum soal penetapan kebijakan penataan Tanah Abang Wakadis Supemprov DKI Sigit Wijatmoko yang kemarin menjalani peperiksaan di Mapolda Metro Jaya mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah berdasarkan hasil kajian undang-undang yang berlaku. Kontroversi revitalisasi kawasan Tanah Abang terkait penutupan jalan jati baru yang difungsikan sebagai tempat berjualan para pedagang kaki lima terus berlanjut. Polda Metro Jaya pun Jumat kemarin telah melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pemangku kepentingan terkait kebijakan tersebut, yakni Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko setelah menjalani pemeriksaan mengatakan bahwa kebijakan penataan ulang Tanah Abang sudah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berlaku. Dan sebelumnya juga sudah dilakukan kajian kebijakan. Ya kita menjelaskan latar belakangnya, baik itu tujuan dari pelaksanaan pemerintahan kawasan tersebut, latar-lata yang disampaikan termasuk juga kajian kebijakan yang ditempuh berdasarkan undang-undang maupun peraturan pemerintah sudah. Pokoknya kita sudah sampaikan semua kan, bicara dari undang-undang 22-2009 sampai PB32 kita sudah jelaskan. Rencananya pada Senin nanti pihak penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan keterangan soal dasar hukum kebijakan penataan Tanah Abang. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan oleh Cyber Indonesia terkait dengan penutupan jalan jati baru Tanah Abang Jakarta Pusat di mana ada dugaan tindak pidana dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan. Dari Jakarta Prisila Siregar, Abdul Aziz, I News, Mabokan.